Halo Sobat BMKG, masih dalam suasana Praya In Black, kami kembali hadir dalam memberikan informasi perakiran cuaca yang berlaku esok 24 Januari 2023 bersama saya Sindi Indah Pratiwi, mari kita simak informasi selengkapnya. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, beberapa faktor yang mempengaruhi signifikan kondisi cuaca di Indonesia, antara lain adanya aktivitas Meden Julien Oscillation dan gelombang Rosbi Ekuator yang menunjukkan kondisi yang signifikan terhadap mendukungnya pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, terdapat bibit siklon tropis 93S terpantau di Laut Arafuru bagian barat yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Australia bagian utara hingga Laut Timur. Pusat tekanan rendah juga terpantau di Samudera Hindia Barat Aceh, di Samudera Hindia Barat Banten, di Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah, dan di perairan Kepulauan Sangihe hingga Atalaut. Ia membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Aceh hingga Samudera Hindia Barat Aceh, di Samudera Hindia Barat Daya Banten, di Samudera Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah, dari Laut Sulawesi hingga Laut Halmahera, dan dari Samudera Pasifik Utara Papua Barat hingga perairan Kepulauan Sangihe hingga Atalaut. Peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot atau low-level jet yang terinduksi akibat pusat tekanan rendah di perairan Kepulauan Sangihe hingga Atalaut terpantau memanjang di Samudera Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujat, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklontropis atau pusat tekanan rendah dan di sekitar daerah konvergensi akau low-level jet tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terpantau di Kalimantan Barat, bagian utara yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari perairan utara Kalimantan hingga perairan barat Kalimantan Barat. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Laut Natuna hingga Selat Karimata, dari Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Selat Sunda, dari Samudera Hindia Barat Daya Banten hingga Banten bagian selatan, dari Laut Jawa bagian barat hingga perairan selatan Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Utara hingga Sulawesi Tengah bagian utara, dari Kalimantan Timur hingga Teluk Tomini, dari Laut Saram hingga Kepulauan Aru, dan dari Papua hingga Laut Arafuru Timur Kepulauan Aru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Kemudian, labilitas lokal kuat yang mendukung proses kompektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya, intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi utara atau BBU melintasi wilayah Laut Andaman hingga Teluk, Thailand, dan di Samudera Pasifik Timur Filipina. Intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi selatan atau BBS melintasi wilayah Samudera Hindia Barat, Daya hingga Selatan, Banten. Kondisi tersebut mampu mengangkat masa udara di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab yaitu di Sumatera bagian utara dan timur, Kepulauan Riau, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, Samudera Hindia Barat Sumatera, Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, dan Samudera Hindia Selatan Jawa. Peningkatan kecepatan angin permukaan yang lebih dari 25 knot terpantau memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Laut Natuna Utara yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya mari kita simak informasi perakiran cuaca untuk 34 kota besar di Indonesia yang berlaku esok 24 Januari 2023. Kita awali dari kota-kota besar di Pulau Sumatera, pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Bandar Lampung dan Pangkal Pinang, kemudian hujan dengan intensitas sedang terdapat di kota Palembang, kemudian hujan disertai kilat dan petir terdapat di kota Bengkulu, Jambi, dan Pekanbaru. Bagi sobat yang berada di kota Padang dan Bada Aceh, pada esok hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kota Medan, pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Untuk sobat yang berada di kota Tanjung Pinang, perlu diwaspadai, pada esok hari diperkirakan hujan disertai kilat dan petir. Bergeser ke Pulau Jawa, pada esok hari diperkirakan berawan tebal untuk kota Serang, kemudian hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Sedangkan untuk sobat yang berada di kota Jakarta, pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Untuk sobat yang berada di kota Surabaya, perlu diwaspadai hujan disertai kilat hingga petir. Selanjutnya, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, pada esok diperkirakan berawan untuk sobat yang berada di kota dan pasar, kemudian hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Mataram. Perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di Kupang, pada esok hari diperkirakan hujan disertai kilat hingga petir. Selanjutnya, untuk kota-kota besar di Pulau Kalimantan, pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Palangkaraya. Namun perlu diwaspadai, pada esok hari juga terdapat potensi hujan disertai kilat dan petir untuk kota Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Menuju ke kota-kota besar di Pulau Sulawesi, pada esok hari diperkirakan berawan bagi sobat yang berada di kota Manado. Kemudian hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Makassar, Gorontalo, Palu, dan Kendari. Perlu diwaspadai hujan disertai kilat dan petir untuk kota Mamuju. Bergeser ke timur Indonesia, pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa untuk terus pantau informasi terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman website kami di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi info.bmkg yang dapat diunduh di App Store maupun di Play Store. Sobat juga bisa mengikuti akun media sosial resmi kami at info.bmkg di Twitter, Instagram, dan Youtube. Terima kasih atas perhatian sobat. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian sobat.